Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat selalu Pada pagi ini saya ingin memberikan lagi penjelasan tentang peraturan terbaru dari Brunei Yang nanti akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 Tentang persyaratan masuknya warga negara asing ke negara Brunei Darussalam Ini mungkin penting diketahui oleh warga negara Indonesia Termasuk pekerja, termasuk pelajar atau pemenan residen Indonesia yang ada tinggal di Brunei Tentang persyaratan masuknya Nah yang pertama ingin saya sampaikan Kalau mereka berasal dari negara yang tidak masuk daftar hijau Persyaratan untuk mendapatkan izin masuk masih diperlukan Namanya kalau di Brunei ETP Entry Travel Permit yang itu dikeluarkan oleh kantor perdana menteri Atau PMO Prime Minister's Office Jadi mereka memerlukan izin itu Kemudian sebelum berangkat Harus melakukan tes PCA 48 jam sebelum berangkat Dan double ya Dengan tes antigen 24 jam sebelum berangkat Jadi kalau dulu cukup PCA tes saja Sekarang PCA tes 48 jam sebelum berangkat Dan antigen tes 24 jam sebelum berangkat Kemudian berikutnya persyaratannya Sebelum berangkat ke Brunei Harus sudah mendaftar dulu aplikasi Brue Health Kalau di Indonesia namanya peduli lindungi Jadi harus mengunduh dulu aplikasi Brue Health sebelum berangkat Kemudian kalau kunjungan ke Brunei hanya singkat Hanya kurang dari 90 hari Maka harus ikut travel insurance Asuransi perjalanan yang di dalamnya meng-cover COVID-19 Biasanya itu harus ada tanggungan perkiraannya 50 ribu dolar Tapi kalau itu berkunjung kurang dari 90 hari Nah bagaimana kalau akan bekerja atau belajar Atau mengunjungi keluarga Maka ini tidak harus membeli paket asuransi Tetapi harus ada nanti begitu tiba di Jakarta Begitu tiba di sini Asuransi kesehatan yang disaratkan oleh masuknya ke sini Begitu tiba di Brunei Maka semua yang datang harus lagi tes apa namanya PCA dan antigen tes Nah tadi lupa sebelum saya sebutkan Sebelum berangkat harus menunjukkan bukti sudah membayar Jadi tes PCA dan antigen di Brunei Sebenarnya dibayar dulu sebelum berangkat Dan itu ditunjukkan pada saat check-in di bandara di Indonesia Setelah tiba di tes kembali Tidak perlu membayar karena sudah membayar di Jakarta Kemudian menjalani karantin selama satu minggu Nanti setelah lima hari Menunggu hasil tes antigen tadi Kalau negatif baru boleh keluar dari karantin Nah itulah kira-kira inti sari dari peraturan yang berlaku nanti 1 Januari Bagi warga asing terutama Indonesia yang akan ke Brunei Darussalam Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya Dan tetap kita jaga protokol kesehatan Tetap pakai masker Saya tidak pakai masker sekarang karena saya sendirian Kamera menyajah di sana Tapi kalau kita berkerumun tetap kita harus pakai masker Dan menjaga jarak Dan senantiasa hidup dengan pola sehat Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh